Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sebanyak 77.348 wisatawan mancanegara mengunjungi Batam sepanjang bulan Mei 2023. Badan Pusat Statistik Batam mengatakan, dari jumlah tersebut, wisatawan mancanegara yang datang didominasi oleh turis asal Singapura dengan persentase mencapai 56,46% atau 43.662 kunjungan dari total jumlah wisatawan mancanegara selama bulan Mei 2023. Dengan jumlah tersebut, memberikan dampak pada tingkat pengundian kamar hotel berbintang di Kepulauan Riau mengalami sebesar 41,89% atau mengalami kenaikan sebanyak 5,09% dari bulan sebelumnya. BP Batam mendukung pengembangan sektor pariwisata di Batam sebab industri pariwisata merupakan salah satu sektor penting yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung, dapat membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan. Untuk semakin menarik minat wisatawan mancanegara datang ke Batam, BP Batam mendukung adanya pelaksanaan event berskala internasional. Selain itu, optimis kedepannya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan, terlebih pembangunan infrastruktur sedang berlangsung. Letak Batam yang sangat strategis menjadi model penting untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Sumber ekonomi jelas, model investasi dibilang industri elektronik, sektor pariwisata, dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini butuh dukungan dari berbagai pihak untuk memajukan kota Batam menjadi kota maju dan modern. Saat ini BP Batam menyiapkan Batam kota baru, dan kesiapan infrastruktur yang ada akan membuat Batam dilirik oleh dunia internasional, khususnya turis asing yang ingin berwisata. Tim LGN Media, laporkan. Terima kasih telah menonton!